Hai! Kali ini aku pengen bikin video yang agak beda karena aku pengen bantu jawab-jawabin Q&A nih yang udah sering banget di-commentin kalian di beberapa video aku belakangan Nah, tapi karena aku mikir apa? Kalau aku bikin cuma video Q&A kayak bosen banget jadi aku pengen sambil ini sih sebenernya kayak get ready gitu Kalian ngasih liat aja gitu ini dari aku bener-bener bare face gitu terus aku mungkin akan naik kapan dan siap-siapin rambut aku gimana gitu Oke, yang pertama biasa aku bakalan ini aku udah cuci mukasi tadi ini aku pengen pakein muka aku toner dulu Ambil, aku cari-cari deh kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering kalian tanyain Oh iya, ini aku sering banget ditanyain di video aku yang ini itu warna rambutnya pake apa jadi di video itu tuh aku udah kayak udah setahun gitu gak nge-refresh warna rambut aku itu sebenernya seinget aku aku tuh pake pake cat rambut L'Oreal Excellence Fashion yang warna golden nude brown itu nomor 6.13 kalau gak salah tapi itu kondisinya kayak udah berbulan-bulan banget gak aku retouch jadi kalau kalian bisa liat itu atas-atasnya udah apa namanya udah hitam dan bawah-bawahnya doang kan yang coklat jadi udah rada pudar gitu warnanya ini pake alis dulu oke sekalian aku next question deh next question tuh sisir ini sering banget sih banyak banget yang nanya soal sisir untuk rambut keriting tuh kalian gak perlu banget nyisir guys bahkan bukan gak perlu kayak gak boleh nyisir pas rambut kalian udah kering gitu jadi tuh kalau sisiran itu cuman pokoknya pas rambut kalian masih basah jangan nyisir rambut kalian pas rambut kalian udah kering karena kalau kalian nyisir rambut kalian pas rambut kalian itu udah kering itu nanti bakal jadi megar banget kayak rambut kalian pasti keriting-keritingnya tuh bakalan kepisah-pisah gitu loh pokoknya nyisiran pas rambut kering tuh gak boleh banget gak boleh jadi gitu guys intinya kalau nyisir kalau nyisir di rambut keriting itu jangan pas rambut kering pas rambut basah aja jadinya eh salah ini aku cuman lightly doang sih supaya gak tebel-tebel banget supaya ini aja supaya ada aja gitu loh alisnya gak botak kayak tadi next aku mau pake concealer karena kalian bisa liat dark circles aku parah banget jadi ini aku pake disini kayak disini aja di mata ini aku lagi ada ada bakas jadinya jadi disini terus terus pertanyaan selanjutnya oh itu soal iket rambut ini aku lagi pake jedai jadi kalo kalian rambut keriting itu jangan sering-sering diikat yang kayak kenceng pake iket rambut gitu loh kayak ini aku biasanya pake jedai dan itu pun jedai kayak cukup beginian aja jangan kenceng-kenceng gitu loh karena supaya rambut kita tuh gak gak apa ya gak ketarik dan gak berbekas gitu loh karena kalo misalkan kita sering diikat juga itu tuh bisa ngepicu rambut rontok gitu makanya jangan sering-sering diikat sebenernya ini lagi pandemi kayak gini karena mumpung lagi di rumah aja buat kalian yang rambutnya masih di masa transisi gitu itu ini banget sih apa waktunya kalian banget sih untuk jarang-jarangin ngikat rambut jadi gak apa lah lagi megar-megarnya karena mumpung lagi di rumah ini gak apa-apa jadi gerai aja rambutnya mesti sabar-sabar sih sejujurnya karena gerah banget kan biasanya kalo rambut keriting megar gitu cuman ya gitu guys harus sabar-sabar gak tau kalo mau diikat itu diikatnya kayak pineapple bun gitu jadi kalian pake scrunchie kayak ini aku udah scrunchie sebenernya kayak gini aja wait kayak gini terus kumpulin di depan eh iya di atas ini jangan kenceng-kenceng kayak se-bisa se-ininya aja se-nyamanya aja tapi jangan terlalu kenceng banget gitu terus ini deh katanya ancur ya nah udah deh kayak gini aja ini aku biarin dulu deh diemin sampe kelar makeup kayak gini hehehe dan kalo kalian mau tidur juga kayak gini ini tuh oh ya salah satu pertanyaan juga itu biasanya kalo tidur gimana kan nah kalo tidur tuh kalian ginian di pineapple bun namanya diginian aja terus kalian tinggal tidur deh sama kalo emang niat juga sebenernya kalian juga bisa ini sih tidurnya tuh pake pake bantal satin unyak mau tambahin btw concealer-nya karena masih keliatan dikit dark circle-nya kalo ada apa sarung bantal satin bisa pake atau emm pake scarf aja kalo kalian punya scarf satin tapi aku jarang sih kayak emm pertama sarung bantal satin agak mahal hehehe terus aku agak magar gitu sih untuk pake-make hmm scarf terus tidur jadi yaudah aku kayak gini aja gitu emm ini ini tuh gunanya supaya pas kita bangun tuh rambut keritingnya tuh masih nyatu gitu kan tadi disini dan gak gak freezy gitu loh gitu loh ini juga ini tuh pertanyaan banyak banget emm bukan pertanyaan sih iya both pertanyaan sama emm orang ngomong kok produknya banyak banget emang jadi tuh iya guys emm karena sebenernya gak harus sebanyak itu cuman karena rambut aku tuh rusak banget jadi emm fyi aja rambut aku nih sekarang emang keliatannya hitam tapi tuh dulu udah ngelewatin bleaching berkali-kali lebih dari tiga atau empat kali emm apalagi bagian sini nanti kalo ini tuh udah patah rambut aku kalian bisa liat patah jadi pendek segini doang yang belakang karena dulu aku emm bleaching emm kayak model pikebu gitu loh jadi yang bagian dalamnya aku bleaching parah-parahan gitu terus satu kepala juga pernah aku bleaching nah karena rambut aku rusak banget jadi aku emang perlu banget vitamin-vitamin lebih gitu loh untuk ngehatin rambut aku gitu cuman kalo rambut kalian masih sehat-sehat aja sih kalian gak perlu sih pake produk-produk sebanyak aku cuman aku emang lebih kerasa nyaman dan emang keliatan juga hasilnya kalo pake produk sebanyak itu tuh ini by the way aku pengen pake blush emm aku pake cream blush yang nude brown emm cuman beberapa produk yang aku emm recommend yang paling aku recommendin maksudnya kalo kalian emang gak mau apa gak bisa beli sebanyak itu aku recommendin ini sih yang paling penting itu conditioner conditioner untuk emm conditioner apapun itu kalian emm pake pas lagi keramas tapi gak usah dibilas akhirnya jadi biarin aja gitu emm di rambut kalian ini aku tap tap aja pake tangan emm conditioner terus emm oil-oilan gitu entah itu oil yang kalian beli sendiri atau ada merek hair oil itu penting banget sama emm vitamin-vitamin yang ngebahannya tuh gel atau krim untuk nahan si emm curl sekalian itu pokoknya itu ya tadi emm apa conditioner hair oil sama emm vitamin yang base-nya krim atau gel oke sekarang sudah terlihat agak tertampar ya hehehe pakein bedok next question model potongan rambut apa jujur guys ini maaf banget kalo mengecewakan aku udah lama banget gak motong rambut dan kalo motong rambut tuh kadang sendiri apalagi pandemi kayak gini kayak aku motong sendiri aja gitu loh dan itu gak pernah ada model ala-ala apapun kayak yaudah aku bener-bener rambut natural aku numbuhnya kayak gimana aku trim aja gitu loh supaya emm rambut-rambut yang rusaknya di bawah-bawah biasa kan kalo rambut panjang tuh suka bercabang tuh bawahnya supaya tuh yang bercabang-bercabang aku bersihin aja gitu loh jadi ya jujur tidak ada model rambut mohon maaf cuman dulu banget dulu banget aku selalu emm minta layer apa eh bukan layer sorry oval iya oval layer yang layernya tuh tipis-tipis kayak cuman pendek-pendek aja gitu itu sih baru nextnya aku lanjut pake blush emm yang powder kayak makin keliatan gitu loh oke next aku pengen pake mascara eh pertanyaan yang sering juga nih itu soal emm yang tadi sempet aku apa namanya sebut-sebut juga itu emm soal transisi jadi kalo kalian yang rambutnya pernah emm pernah di apa namanya di lurusin di apa di smoothing atau di kalo justru kayak gak pernah kalian emm merawat jadi keriting sebelumnya itu bakalan ada namanya masa transisi jadi transisi dari rambut kalian yang masih ngembang sampe akhirnya curlsnya itu bisa kebentuk rapih gitu nah masa transisi itu emm agak menyebalkan ya it's a real pain in the ass karena kalian harus sabar-sabar banyak banget pantangannya itu mulai dari kalian gak boleh kena panas dulu pokoknya kalian harus ngerawat rambut kalian sesehat mungkin gak boleh gak boleh catok dulu walaupun apalagi kalo kalian emk smoothing walaupun itu pasti gak gemes banget kan kayak keritingnya disini doang terus sisanya lurus itu pasti kalian gemes banget untuk nyatok gak boleh gak boleh gak boleh nyatok dan sebisa mungkin kalo abis keramas air dry aja gitu biarin biarin kering sendiri jangan pake apa namanya hair dryer dulu karena nanti pake hair dryer tuh kalian malah bikin sama aja gitu heat kena heat damage aku pake mascara terus yang tadi aku sempet aku bilang juga gak boleh diikat dulu rambutnya sebisa mungkin jangan diikat biarin digray aja supaya kalo sekalian tuh tumbuhnya secara natural gitu loh teksturnya kalo diikat-ikat kan nanti kalian kayak misalkan kayak gini nih keseringan diket gini kalo sekalian tuh gak bakal keluar gitu loh karena tarik mulu rambut kalian gitu jadi kalian harus hmm sabar-sabar sabar dan semangat kalian harus sering-seringin rajin-rajinin krimbat aku selalu pake krimbat yang makarizo itu harum banget itu pake sebenernya aku pake krimbat tuh setiap ini sih setiap keramas pasti aku pake apa sih aku krimbat pake krimbat sama kalo kalian hmm rajin bisa pake hot oil treatment gitu sih ya agak susah ngejelasin ya hot oil treatment mungkin nanti aku bakal bikin video lagi itu kayak gimana bisa banget di rumah asal kalian beli aja beberapa minyak-minyakan gitu sama apa ya sering-seringin ini sih setiap tahan-tahan keramas itu seminggu maksimal dua kali aja jangan sering-sering emm dan setiap keramas ya itu pake emm haircare rutin yang aku kasih videonya kemarin pake vitamin pake perminyak-minyakan terus di scrunch juga jangan lupa emm dan conditioner itu sih pokoknya kuncinya emm kalo lagi transisi tuh telatan sabar dan emm harus banget gitu sih jujur oke apalagi ya pertanyaan-pertanyaan apalagi ya kalo aku pribadi sih untungnya belum pernah di smoothing karena aku takut kalo smoothing tuh aku takut ngerusak rambut aku sih itu pertama jadi untungnya aku belum pernah smoothing cuman dulu tuh aku setiap hari setiap hari pas SMA aku tuh selalu nyatok kayak bener-bener setiap hari sampe aku bawa ke sekolah kalo mau istirahat tuh ada ada biasanya kan kalo misalnya kalian fellow curlies kalo kalian nyatok kan biasanya tuh kalo udah agak panas itu bagian sini kan suka kriwel-kriwelnya munculkan jadi tuh aku setiap lagi istirahat tuh aku nyatok di kelas gila banget itu tuh bener-bener masa-masa kelam enggak enggak sebe itu sih tapi itu masa-masa yang kayak ketergantungan gitu loh sama catokan dan aku gak suka banget kayak perasaan ketergantungan sama catokan itu karena rasanya tuh kalo misalkan catokannya udah ngembang itu tuh kayak rada-rada panik gitu gak sih kayak akhirnya jadi sering di diikat lagi atau di jedaya lagi itu tuh gak sehat banget buat rambut kita gitu oke next question itu step by step pas mau keramas emm kayaknya nanti kalo keramas aku bakal coba bikin another video sih jadi untuk itu aku bakal kasih liat kalian deh biar lebih oh my god kebanyakan mau oke wait kita blend pagi jari kalo untuk keramas paling nanti better aku bikin video lagi aja sih supaya kalian liat juga kan step by stepnya tuh kayak gimana ini by the way aku highlighter biasanya disini di hidung titik disini kayak tanda seru titik disini terus di batang hidung di ini di cupids bow disini look at that glow yes disini oke sudah mantap setelah lagi oh refresh emm untuk refresh rambut juga kayaknya aku bakalan bikin emm video sendiri juga karena emm agak agak perlu ditunjukin ya cara step by stepnya ini aku pake emm lipstick terakhir oh my god salah warna ga sih? engga engga hehehe di video kayak beda banget di kamera maksudnya terus aku suka kayak rada kalem smudge and ke pinggir pinggir ini rambut aku udah day sekian gitu sih jadi mohon maaf ya tidak engga on point gitu rambutnya nanti dia aku sekalian bikinin emm video refresh rambut keriting cross aku lagi ga keluar banget nih kan udah hari keberapa tau emm oke mungkin sekarang segini dulu aja kalo ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pertanyaan kalian yang belum terjawab di video ini kalian seperti biasa bisa drop di komen aja dan aku akan berusaha jawabin emm semua pertanyaan kalian oh iya kalo kalian ada ide-ide juga emm atau apa namanya apa sih tips-tips curly hair emm yang kalian pengen liat boleh banget juga komen di bawah bye guys thank you semoga video ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian bye selamat menikmati